Intro Yo Senakama, selamat datang di Love Tell Anime Yap, setelah seminggu kita tak ditemani oleh buah-buahan segar dari karakter-karakter Uhui di Mawa One Piece Akhirnya, shop dealer yang kita para opler nanti-nantikan sudah bisa kita cocol bersama Mawa One Piece Chapter 1008 mendapatkan judul Leader of the Bandit of Atamayama, Ashura Douji Atau jika kita lokalisasikan akan memiliki arti Ketua Bandit Atamayama, Anjingra Douji Mawa One Piece Chapter 1008 diawali dengan memperlihatkan sosok dari Kozuki Oden Dia curhat ke para Akazayanine jika dirinya telah melompati waktu ke masa depan Berkat kekuatan dari buah iblis Toki Toki no Mi milik istrinya Kozuki Toki Ashura Douji tidak mempercayai sosok Oden yang ada di hadapannya Dan langsung menebas Kozuki Oden Tapi Oden yang terkena tebasan tak mengeluarkan darah sedikitpun Dan hal yang ditakutkan oleh para opler di seluruh dunia Akhirnya terjadi juga di Mawa One Piece Chapter 1008 ini Ya, Oda ngeprank Ternyata, Oden yang ada di hadapan para Akazayanine adalah hasil lukisan Kanjuro Itu artinya Kanjuro masih hidup Sesuai dengan prediksi Mimin jika Oden itu adalah Oden palsu Karena yang asli pasti ada badaknya Meskipun begitu, Mimin menebak jika Oden itu adalah jelmaan Onimaru Tapi ternyata dia adalah lukisan dari si badut sesat Kanjuro Bom tiba-tiba meledak dan mengenai Kozuki Oden palsu serta Ashura Douji Selain Kanjuro, ternyata Orochi masih hidup Yap, Orochi tak akan mati semudah itu karena dia adalah pemakan buah iblis mythical zoan Hebi-hebi nomi model Yamatano Orochi yang memiliki delapan kepala Dimana dalam legendanya pun, sosok Yamatano Orochi ini harus dipotong seluruh kepalanya Baru dia akan menjadi almarhum Nah, dengan hidupnya kembali Orochi beserta Kanjuro ini Apakah mereka akan tetap berada di pihaknya Kaido Karena Kaido secara terang-terangan telah menghianati Orochi di depan kedua mata bintitannya sendiri Atau malah Orochi dan Kanjuro akan tetap melawan Akazaya 9 Jika benar-benar seperti itu Maka Akazaya 9 sepertinya akan cocok untuk mencincang masing-masing satu dari kepalanya Orochi Jack pun muncul dan menyerang Akazaya 9 Namun serangannya berhasil ditahan oleh Inuarashi Selagi Inuarashi menghadang Jack, para Akazaya yang lain berlari dan pergi mencari Momonosuke Kemudian dalam A One Piece Chapter 1008 Terdapat Shin yang memperlihatkan Yamete dan Momonosuke Entah Momo masih dalam mode belutnya ataupun tidak Mode hybrid Kaido diperlihatkan Dia dan Big Mom kembali bertarung melawan para Supernova Lao pun berkata jika mereka harus memisahkan salah satu dari mereka terlebih dahulu Zoro pun menyetujui usulan Lao tersebut Kit pun juga menyetujuinya Dia bahkan berkata jika bertarung melawan mereka berdua sekaligus Seperti sedang berada di neraka Namun si baka Sencho kita pun berulah Dia berteriak jika dirinya sudah beberapa kali berada di neraka Dan sepertinya ucapan dari Luffy ini mengisyaratkan jika Luffy tak menyetujui usulan dari Lao Tabi Yos nakama itulah sencerit Sob Iler untuk Mawa One Piece Chapter 1008 Bagaimana rasanya kena troll dari Oda Sensei? Gede kan damage-nya? Jika ada tambahan Sob Iler, Mimin akan segera infokan semua pada kalian para Oplair Dan jika nakama menyukai video ini Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya Agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece Arigato Ooooo sub indo by broth3rmax